Pada video kali ini kita bahas seputar bank BCA terkait pembatalan transaksi pending transfer bank BCA. Berikut ada pertanyaan, bisakah transaksi yang berstatus pending di mutasi rekening BCA kita batalkan, karena ada kesalahan jumlah transfer? Oke, bagi nasabah yang baru saja melakukan transaksi seperti transfer, baik menggunakan layanan mobile banking maupun internet banking klik BCA, ketika cek mutasi rekening akan muncul keterangan dengan status PEND, tampilannya seperti ini ya. Nah, terkait mengapa muncul status pending, itu pernah saya bahas pada video sebelumnya. Tautannya nanti saya taruh di kolom komentar dan kolom deskripsi agar lebih mudah diakses. Oke, lanjut ya pembahasannya. Transaksi yang telah berhasil dan masih pending tidak bisa dikatalkan. Apabila ada kesalahan input data, maka bisa hubungi CS Halo BCA. Nah, CS Halo BCA bisa kita hubungi melalui beberapa metode ya. Pertama, bisa memanfaatkan aplikasi Halo BCA, ini tanpa kursa, cukup menggunakan data internet atau jaringan WIP. Dan metode kedua, kita bisa hubungi CS Halo BCA via pesan instan WhatsApp ya. Nah, videonya sudah pernah saya buatkan, tinggal cek nanti di kolom deskripsi. Nah, karena transaksinya sudah berhasil, maka ini di luar tanggung jawab Bank BCA. Kita menghubungi Halo BCA hanya untuk bantu memediasi antara kita sebagai pihak pengirim dengan penerima saldo. Keputusannya nanti tergantung pada penerima saldo ya. Apabila penerima nanti setuju untuk pembatalan transaksi tersebut, maka saldo akan dikembalikan ke rekening BCA sumber. Setelah saldo dikembalikan ke rekening sumber, maka nasabah bisa melanjutkan transaksi tersebut dengan input data yang valid. Oke, jadi demikian ya. Terkait pembatalan transaksi pending di layanan Bank BCA, tidak bisa dilakukan. Tapi kita bisa menghubungi CS Halo BCA untuk mediasi dengan pihak penerima. Jika ada pertanyaan terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.